Halo, welcome back with me and the E300 And we are salah satu mobil luxury ya, mobil mewah Ini ada E300 Bukan AMG lain, tapi ini E300 yang udah cukup full spec Bahas spec, gue bingung nih Pokoknya E300 deh E300 Ini setelahnya W211 Gue bukan anak merah sih deh, komen aja dibawah ini W berapa Pokoknya ini udah keren banget, udah panoramik Terus lampunya udah laser ya, udah gini nih Pokoknya keren banget, dan mobilnya diapain disini Kita kemarin nge-check velg modularnya Kayak gini nih Ini ring 20, bannya depan pake 245 40, bannya belakangnya pake 27535 Bannya pake Toyo ya, semua pake Toyo T1R Ini keren banget sih, akhirnya kita finishingnya nih Tadinya hitam doff, hitam gloss Kita ganti jadi kayak semacam Pokoknya ini racikannya Alvin deh, kemarin Berkali-kali kita coba, akhirnya dapet nih Ngarang-ngarang ke CR2 Pestance Nation Pokoknya punya dia, jadi ini keren banget Ini di bagian depannya, ini bagian belakangnya The Beach Long Jadi ini velg Lebarnya belang ya, tapi untungnya bannya pake 275 Jadi ini kotak banget Ini asumsi gue sih lebarnya Seperti 10 atau 9,5 Soalnya 275 dia ngetak, ngarik ya Depannya ini asumsi gue 8,5 Kayaknya ini 8,5 atau 9,5 velgnya Dan keren banget Terus ditemenin lagi modifanya ini ada dactyl carbon Ini keren banget nih Ini kok bingung, ini E300 Tapi keren banget ya Terus lampu belakangnya gini Ini kenapotnya seperti sudah mercy-mercy pada sekarang fake ya Kenapot aslinya di bawah gitu Ini muffler tipnya fake Entah kenapa mercy jadi gini sih Cemen Keren sih Cemen apa begini ya Terus untuk reel depannya dia belum yang diamond-diamond gitu Eh udah ketang Oke guys, gue ini review jelek banget pasti Karena gue gak ngerti mobil ini sama sekali Mobilnya terlalu mahal buat gue Jadi intinya gitu Ini grillnya udah yang diamond yang baru nih Terus udah ada garis tengahnya Terus ini DRL-nya gak di sini Gak di bawah lagi Kayak dulu Terus ini udah sensor-sensor Dan udah bird view ya Jadi ini di kamera tengahnya tuh udah keliling 360 Pokoknya keliatan semua kalian kalau parkir-parkir Terus ini lampunya udah LED high performance LED lampunya Mantap Terus interior Gue mau ketawa sendiri gue liat Liat gue review Sumpah Yang pertama panoramiknya ini bikin mobil jadi terang banget ya guys Terus Setirnya ini udah yang paling tiga gitu Keren banget Dan ini kalau kalian bisa lihat seprimeternya Ini full udah LED Udah layar segini Segera gini Ini seprimeternya Ini head unit Jamnya tetep ya ala mercy Klasiknya disini ada tetep Terus disini udah ada Semacam aja drive gue gak tau kalo mercy namanya apa Terus ininya sini udah touch screen ya Kalian pilih pilih sini Untuk nyalain hidupin audio semua Dynamic drive nya atau sport nya Atau apanya semua disini Kamera parkir nyalain semua disini Jok setelannya disini Keren banget Burmeister Gue juga baru tau nih Eh speakernya Burmeister Bur... Bisa muter-muter Terus ini Pencet-pencet kunci Nah gitu lah Jadi ini interiornya Keren banget Pada intinya aku mau Menunjukin interior Ini keren banget Ini Layar segede gini ada di mobil kalian guys Keren banget Terus ini yang gue suka lagi Plafonnya dia udah black liner nya Udah hitam semua Light liner nya udah hitam Itu Pokoknya favorit gue adalah mobil yang Plafonnya hitam Intinya itu Keren banget Terus ini laci nya yang belah dua gini Di tengah nya ada buat SD card Dan Ada USB 2 biji Di tengah sini Tapi tetep spray meter Gak gue suka nih Wah keren banget Kita lihat bagasi ya Bagasinya sih Gede Dan Mampu menampung Satu ban serem Jadi ini Kalo gak salah udah RFT ya Tapi Mungkin karena ini panel nya ganti Ini udah AMG ya Dapetnya ini udah AMG package Jadi ini Pelek Penuh Bagasinya segini Pelek penuh deh pokoknya Ini sendal yang punya Keren banget Ini tempatnya di Mulya Bali Apa sih gue review apa sih Terus ini belum elektrik ya Ini kayaknya belum yang top spec nya Jadi belum elektrik Buat tutup bukanya Tapi Yang gue bingung lagi Jok nih Dapetnya sweat Ini sweat Ini leather ya Leather hitam gitu Ini gue gak tau ini versi apanya Temen yang pasti Jok nya belum full kulit Atau mungkin emang Versi sport nya gitu ya Jadi Si tengah nya itu sweat Kanan kirinya kulit Gue gak tau Kalian yang anak Mercy Tolong komen lagi di bawah Gue gak ngerti Mercy sama sekali Jadi ini reviewnya Sebenernya nge-review Intinya kita bisa nge-chat velg kayak begini guys Modular Asli original Jadi ini palangnya Kemarin kita copot Jadi kita cat Terpisah palang sama Si outer lips nya Jadi Bakal rapi banget Dan gak banyak masking Masking Semua kita copot Jadi Sampai dalam-dalam ke-chat guys Ini udah rapi banget Gitu Ini depan belakang Udah ke-chat semua Dan Satu lagi yang gue belum kita lihat ya Mesin Ini buka mesinnya gimana ya Oke Doain gue bisa ya guys Oke Ternyata gue bisa Jadi Bedanya sama F30 gitu Atau F10 Atau Semacam G30 G10 gitu ya Ini kak mesinnya masih Di model Aduh gue gak enak bahasanya Kompel apaan sih Di Gitu deh Jadi Ya Maksudnya masih diginiin Jadi Hahaha Kalau BMW-nya kan udah Lu BMW F56 Kayak Punya Om Tobing itu udah Ditarik dua kali Langsung gitu Kalau ini tuh masih harus ada Bruh Jadi Apaannya begini Hahaha Hahaha Jadi Mungkin kalau Mercy emang Owner-ownernya diperuntukkan Udah yang buka kapasnya tuh Mekanik sama Supir lu aja Lu gak usah buka-buka Lu gak usah bagi-bagi Gini Hahaha Jadi Hahaha Gue yang ketau sendiri sih Intinya gini Masih begini Nah ini mesinnya Ehm Sepertinya kalau dilihat disini Ini Mesinnya sama C300 sama ya Waktu itu pernah kita bikinin Open filternya Ini kayaknya mesinnya sama Apa ini E250 ya Soalnya kok mesinnya kecil ya Ya pasti ini turbo Turbo Terus Ya rapi banget lah Namanya Mercy kan Namanya Mercy Ini buat jumper aki Masih ada disitu Jadi kalau mogok Jangan takut Intinya ya mesinnya rapi lah Ya sip mantap Udah Gue gak bisa bahas-bahas banyak Banyak Oke Jadi intinya Si mobil udah kelar Mobil udah kelar Yang gue suka pertama ini lampu Lampunya keren banget Terus interiornya keren banget Terus yang kurang mungkin bagasi Belum Kik gitu Bukanya masih standar Cuman udah Lu udah pencetan tombol gitu Jadi udah ngoltek gitu Terus pelek Gue suka banget finishingnya nih Kayaknya gue kalau punya mobil Pelek terpis lagi Gue mau cat begini Terus Ini pasti mobil enak banget Cuman gue mau bawa Gak enak sama orangnya Dan satu guys Ini Yang gue selalu sayangin sama Mercy Ini udah keren ya Pedal shift bentuknya bagus banget Tapi ada apa Sama Kalo taro Persnya long disini Shift knob disini gitu Padahal kan ini emang bagus ya Jadi kosong ya Cuman tuh kayak Kurang mobil gitu Mungkin gue terlalu kampungan ya Karena ya Lamborghini pun Gak pake disini ya Emang udah Di tombol-tombol pencet-pencet Sama di setir gitu Mainannya Masuk satu gitu kan Cuman Kenapa disini gitu Kalo yang kalian suka Pake mobil Jepang gitu ya Kalo udah sering Eropa Mada di kiri gitu Ini Gue gak tau sih Gue gak berani coba juga Kalo jalan Kalian kepencet Gitu gue gak tau ya Cuman Kalo gue sih prefer Gak disini sih Entah Dipencikin tombol Disini gitu ya Puteran kayak evoke Gitu juga bagus Kenapa disini gitu Jadi gue Cuman gak suka itu Sama Ini kan handbrake Dibikin jadi touch gini Udah elektrik handbrake gitu Untuk memudahkan Kenapa gak disini Tet Ini disini gitu Ya force juga disini ya Force panamera tuh disini Cuman gue Kurang suka dua letaknya tuh Ini sama ini doang Walaupun Ini mobil mahal banget Dan Kalo dikasih pake buat harian Gue pengen banget Tapi Kalo disuruh cari kurangnya Itu doang Sisanya Semua positif Ini mobil Gokil Keren banget Pokoknya Si koko-koko yang punya mobil ini Gila kerem banget Gitu Oke Jadi mungkin Cerita pengikir dulu Gue udah terlalu melantur Malah bahas mobilnya Dan gak ngerti-ngerti banget Jadi Buat kalian yang mau Lihat review Mercedes Bench E-Class Full Specs Itu Jangan ngeliat gue Gue Tunjukin aja ke kalian Dan ajak sharing Jadi kalian yang lebih tau Tolong komen di bawah aja Gue jangan dihujat Karena gue berusaha mengisi konten buat kalian Oke Jadi jangan lupa juga kita YouTube Juga Instagram link ada disini Dan jangan lupa juga 50k Tolong banget 2021 ini Buat gue Bisa bikin konten lebih banget Dan Punya alasan buat Rombak abis Si pick gue lagi guys Oke Jadi mungkin Topik begini dulu Today Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax